Viral Siswa Gelar Lomba Tarik Tambang Online dan 4 Berita Viral Lainnya Viral Siswa Gelar Lomba Tarik Tambang Online demirayakan momen 17 Agustus. Selanjutnya, viral kisah sebuah keluarga yang sering mencuri. Selain 2 berita di atas, berikut ini adalah 6 berita viral dan terpopuler Sabtu 14 Agustus 2021 yang telah dihimpun oleh Suara.com. Viral Siswa Gelar Lomba Tarik Tambang Online demirayakan momen 17 Agustus. Momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya diisi dengan sejumlah perlombaan. Lomba yang digelar pada saat 17 Agustus biasanya semakin menambah semarak momen perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perlombaan biasanya digelar di sekolah sampai lingkungan rumah. Viral, cerita keluarga maling sering mencuri sampai ketangga males lapor. Cerita tentang sebuah keluarga dibalikan di media sosial. Bisa tersebut menceritakan tentang keluarga yang sering mencuri. Anggota keluarga itu sering ketahuan mencuri di lingkungan rumahnya. Hal tersebut diunggah oleh akun Twitter at Seputar Tetangga Sabtu 14 Agustus 2021. Buka amplop usai acara pernikahan mengatakan shock melihat isinya. Beredar video memperlihatkan amplop pernikahan hingga membuat sang pemilik acara shock melihat isinya. Video itu viral. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram at IG Tainman Sabtu 14 Agustus 2021. Video tersebut tertulisan pemilik acara tampak kaget. Jika melihat ada yang memberinya Rp 5.000. Ya, dapat orderan makanan. Driver ojol heran. Customernya tetangga si penjual. Viral kisah sopir ojik online atau ojol yang keheranan karena hanya mengantar pesanan antar petangga. Komen itu dibagikan oleh pemilik akun TikTok at DLT Underscore Smoto Flow. Mendapat orderan makanan, namun jarak si pemesan dengan si penjual makanan tersebut hanya berjalan satu rumah saja. Berbelanja Rp 50.000, pemuda ini dua ibu jian saat beri ibu uang kembalian. Video memperlihatkan seorang pemuda yang mengembalikan uang ibunya berkali-kali lipat mendapatkan perhatian. Video itu dibungka oleh akun TikTok at DLT Underscore Godel Jumat 13 Agustus 2021. Video tersebut pemuda itu diminta ibunya untuk berbelanja menggunakan uang sebesar Rp 50.000. Video tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.